Julius Caesar mati dibunuh oleh para senator tahun 44 sebelum masehi. Tragedi itu membuat sebagian rakyat Romawi menggadang-gadangkan Augustus, putra angkatnya sebagai penerus tahta. Augustus punya banyak nama. Octavianus Augustus, Augustus Caesar, dan Augustus Julius Caesar. Sedangkan nama lahirnya adalah Gaius Octavianus yang masih dipakai oleh berbagai sejarawan untuk membahas kehidupan awalnya. Awalnya, Augustus adalah keponakan buyut dari Julius Caesar. Tetapi selama perjalanan hidupnya, ia hanya dikaruniai anak perempuan bernama Julia Caesaris yang hanya berusia singkat. Maka, Augustus pun diangkat olehnya untuk menjadi pewaris darah langsung dari kerabat sesuai tradisi Roma kuning. Dalam sepak kerjangnya sebagai anak angkat, Augustus punya hubungan yang sangat dekat dengan Julius Caesar. Bahkan saat Caesar pergi ke Spanyol untuk melawan Pompeius tahun 45 sebelum masehi, ia pun turut serta menemani. Tak heran bila ia digadangkan sebagian rakyat Romawi untuk menggantikan Julius Caesar. Belum lagi, namanya dituliskan dalam wasiat Julius Caesar sebagai penggantinya sebelum angkat. Sedangkan saat itu Romawi sedang dalam posisi perebutan kekuasaan. Singkatnya, ia dipilih menjadi kaisar dan mengubah namanya menjadi Julius Caesar Octavianus. Para pengamat sejarah menilai, penggunaan nama itu membuatnya berhasil mencapai pada tahta tertinggi Romawi. Selain pencapaian pribadinya untuk duduk di tahta tertinggi Romawi, selama kepemimpinannya, Augustus atau Octavianus adalah politikus yang cerdas. Dengan pengaruh yang lebih besar dalam sejarah Romawi daripada Julius Caesar sendiri. Dia bahkan secara efektif berhasil mengakhiri masa Republik Romawi menjadi kekaisaran. Pencapaian ini adalah yang pertama kali setelah sekian banyak penguasa yang berusaha menggantikannya pada masa sebelumnya. Dengan demikian, Augustus juga bisa dibilang sebagai kaisar pertama Romawi. Terima kasih telah menonton!